I see there's tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love, there's no need to hide Just let me love you when your heart is tired Halo guys, balik lagi di channel Cajam Dan seperti yang kalian bisa lihat di judul Di video ini kita bakal sama-sama nonton Trailer dari PES 2018 Jadi itu saat ada event namanya E3 Dan mereka ngerilis trailer ini Kayaknya trailer ini udah trailer keseluruhan Ataupun resmi dari PES 2018 nanti Karena durasinya pun lumayan lama Sampai 5 menit nih Jadi kita bakal langsung nonton sama-sama aja Kita bakal langsung mulai play Dan ini suaranya mungkin bakal gue matiin di video Supaya gak kena copyright The pitch is ours Bisa dilihat nih goalnya Sergio Roberto waktu itu Di recreate di PES Dan oh my god Penontonnya sih Wah gila Where legends are made Masih Barcelona Official partner mereka Dan ini Jadi tunnelnya Barca Kita bisa lihat Anfield This is Anfield Schalke juga Jadi partner mereka Dortmund Obviously Wah parah Waduh Kacau detail stadionnya sih Griezmann Royce Suarez bertato Nah ini beberapa gameplay Gerakan main di Permainan aslinya Messi Gue cekannya Kalau kita lihat tadi Teamnya emang itu-itu aja sih Schalke Schalke Dortmund Atletico Barca Liverpool Oke itu berarti yang Mereka punya license Semuanya Free kicknya siapa itu Neymar Topis Oblak Nah udah ini Udah mulai ke feature nya 3 vs 3 co-op Random selection match Gue gak ngerti sih itu apa Football life Wah Lihat trofinya semua dipamerin Europa League Champions League AFC Mereka juga punya license Ternyata ya Ini apa nih Gameplay lagi nih Barca Messi Shooting Dortmund ini ya Loan Schalke pas ini Usman Dembele tuh tadi Kalau gak salah Pasing-pasing Atletico Gila pasing-pasingnya Anton Griezmann Ya itu lahir Griezmann Agak aneh barusan sih Kayak Godek-godeknya aneh banget Udah Salto Siapa tuh Mbolo Liverpool Firmino Ih Lihat gak Stewardnya yang di belakang Apa sih namanya Kalau di bahasa Indonesia Steward Pokoknya Intinya Staff yang di belakang Papan iklan tadi Selebrasi pas Firminanya Takgul Pes 2018 Usain Bolt Usain Bolt nih Gue gak tau deh Dia ada Oh ini pasti Maradona Usain Bolt tuh Gue gak tau Dia ada beneran Bisa dimainin Di game Atau cuman Ambassador Gue gak ngerti deh Karena gue emang bukan Pemain Pes kan Gue bener-bener gak pernah Ngikutin gitu loh Lagi-lagi Supporter Yang disorot Ya ini salah satu Yang pengen gue omongin Juga di video ini sih Jadi kita Nonton dulu bentar ya Sampai abis Baru gue bakal ngomong semua Udah abis kah Sepuluh Maradona Coming soon My Club aja gue gak tau apaan Ini kalo kalian yang main pas Mungkin bisa jelasin ke gue nih Oke ini udah selesai Beri trailer ya Udah pre-order Nah oke Gue cepetin dikit Ya udah gak ada apa-apa Oke oke Nah sekarang gue bakal coba Buka website di iPod gue Supaya gue bisa Sambil ngeliat juga Feature-feature mereka Nah tadi gue misalnya Dari trailer Yang bener-bener jelas Kelihatan mereka Kas horot adalah Crowdnya Supporter di stadionnya Yang obviously Hidup banget Gue gak tau animasinya Dari depan seperti apa Tampak mukanya segala macem Tapi yang jelas Dari belakang itu Udah jauh lebih bagus Daripada FIFA 17 at least ya FIFA 11 kita masih gak tau Gue masih gak bisa Ngejudge Dari trailer Yang cuman Semenit-dua menit Yang saya keluarin gitu Kemarin Masih belum bisa Tau Tapi yang jelas Kalo misalnya dibandingin Sama FIFA 17 Obviously ini jauh banget Berbeda Dan ini adalah sesuatu Yang bener-bener Istilahnya kayak teriakan-teriakan Dari para pemain FIFA Untuk benerin crowdnya Dan dijawab sama PES Dan ini sebenernya Yang bakal gue omongin semuanya Sekarang ini adalah Kayak intinya Adalah PES ini tuh Pinter banget Teknik mereka Taktik mereka itu Taktik Apa ya Kayak mereka itu Istilahnya Ngebenerin apa yang FIFA Kurang Mereka itu ngasih Apa yang FIFA gak ada Gitu loh Bukan dalam hal Champions League Karena obviously Kalo itu kan license kan Jadi kayak Yaudah kalo PES punya ya FIFA gak bisa punya gitu kan Kalo misalnya license Champions League Bukan masalah itu yang gue omongin Tapi masalah feature Apa yang FIFA gak mau kasih Apa yang FIFA gak mau improve Dan apa yang bener-bener kita Sebagai pemain FIFA Semuanya udah teriak-teriak Dari beberapa tahun lalu Contoh simpelnya penonton Mereka benerin disini Dan masih banyak yang bakal gue omongin lagi nih Dan mungkin gue kayak Karena ini kalo misalnya buka website-nya Gue bakal kasih link-nya Di description box Karena bisa buka sendiri Mereka itu punya beberapa Part Yang pertama Gameplay masterclass Ada Enhanced Visual reality Terus ada Online co-op Ketiga Keempat ada New modes and features Kelima Presentation overhaul Kenama The past leak integration Dan ketujuh Significant PC improvement Jadi gue mungkin bakal coba Untuk bahas satu persatu Tapi Gak bisa terlalu detail Karena obviously gue juga gak ngerti gitu kan Kayak gue Daripada salah ngomong Kayak gue ntar Buat kalian yang main pas nih Orang ngomong apa Kayak malah bingung gitu Jadi mending gue Ngomong apa yang mau Gue bahas aja Dan gue bandingin ke FIFA gitu Jadi untuk yang pertama Untuk Apa ini Nah ini Kayak soal dribbling Segala macem Kayak istilahnya Gameplay lah Di gameplay Real touch Terus set pieces Juga berubah Untuk dribbling Terus mereka bilang Untuk fisikal Misalnya Kayak misalnya kita lagi nahan bola nih Nahan body Itu berubah juga disitu Strategik di dribbling Terus untuk real touchnya Ada full body touch Position awareness Jadi kayak Kita jadi bisa Pemain-main kita tau Ada dimana musuh Bisa gerak ke arah mana yang bagus gitu Realistic ball physics Jadi pasti pergerakan bola Jadi lebih realistis Walaupun tadi Yang gue ngeliat dari trailer Salah satu yang Agak aneh menurut gue Adalah bolanya kayak gede banget gak sih Kalian ngerasa gak Saat Neymar atau Messi gitu Dribble bola Kerasa bolanya gede Lebih gede dari biasanya Gue gak tau apakah itu gue doang Atau emang itu Lebih gede Terus untuk set piecesnya juga berubah Corner kick free kick Nah itu sebenernya Untuk ini gue gak mau gitu bahas sih Karena ada satu hal yang pengen gue bahas Cremote nih Gue pengen bahas banget itu Coba kita liat dari Yang kedua ini ada apa Kedua ini Enhanced visual reality Animation rework Jadi mereka coba untuk bikin ulang Atau rework ulang Dari Postur-postur badan pemain Terus mereka tambahin human motion Ada ratusan animasi yang masuk ke Each character dari pemain-main itu Facial emotionnya juga bertambah Improve Untuk keeper juga ada improvement Terus presentation elements Ini istilahnya kayak broadcastnya lah Kayak misalnya passing berapa persen Terus kayak subnya siapa False gitu-gitulah pokoknya Terus real world visuals Real lighting Nah ini Kayak Nah ini masuk ke sini ternyata Locker room sama crowd ya Jadi disini mereka ngebahas tentang Real world visual Yaitu Kayak lighting stadion Terus locker room Ini locker room sih bakal bener-bener mantep sih Terus kayak crowdnya Supporter di stadion Ini mereka improve Abis-abis ini salah satu yang gue bilang Yang di FIFA gak ada Atau di FIFA gak dipeduliin Disini bener-bener gila banget Dari tunnel aja deh FIFA gak ada tunnel sama sekali Tunnel itu bukan Pemain keluar ke lapangan loh Tunnel itu sebelum pemain keliatan Jadi kalau misalnya pemain udah keliatan Itu artinya udah di luar tunnel Tunnel itu pas pemain masih dalam Masih gak keliatan Ada supportan ada stadion gitu Itu intinya Tunnel itu itu Dan disini mereka bener-bener ada Dari FIFA PES 2017 kayaknya udah ada deh bahkan Kayak bener-bener Kita tuh bisa ngeliat Misalnya sebelum pertandingan Tuh ada Kameranya nyorot dari dalem Pas pemainnya masih baris Dua baris gitu doang Belum keluar Belum keluar ke lapangan gitu loh Itu udah ada Locker room jadi tambahan sih Luar biasa banget Kalau misalnya ada scene locker room Misalnya kayak halftime nih Kita bisa ngeliat misalnya Kayak ada manager wenger Misalnya marah-marah Marah-marah pemain Arsenal Atau misalnya Mourinho teriak-teriak Ke pemain MU Satu pemain misalnya Yang main jelek itu gimana Ini bakal luar biasa banget sih Dan untuk crowdnya Obviously kita udah bisa liat Dari treneran Tadi gue ngomong Udah jauh lebih bagus Dari Fortify tuh Udah parah banget jauhnya Karena Dari pergerakan ya Kalau diliat Dan keliatan banget Lebih hidup Nah terus kita bakal lanjut Mungkin ke Kategori selanjutnya Gue lagi nyari Kering mode nih Kalau yang lain Gue kayak Bingung mau bahasnya gimana Soalnya gue gak main Pas kan Online co-op gue gak bahas Gue gak ngerti Untuk nah ini New modes and features Kayaknya masuk ke sini deh Coba ya Ini kalau kalian Bisa sambil buka website juga Jadi kalian bisa sambil baca juga Yang gue omongin Karena gue langsung dari Website juga nih bacanya Websitenya PES Yang gue taruh linknya Di description box Apa sih ini Oh ini ada Master League Nah ini dia Nih Lihat ya Poin pertama Challenges and goals Jadi gue gak tau Di PES 2017 Apakah udah ada Ini sama kayak Objective board Di FIFA 17 Gue gak tau apakah PES 2017 udah ada ini Tapi yang jelas mereka bilang At the start of the season You will now be given A set of objectives And challenges According to the state Of your team Which are Important if you want To stay in the job Jadi kayak ini Ya istilahnya Target gitu loh Kalau misalnya Lo berhasil menuhin Ya aman Kalau misalnya gak berhasil menuhin Ada kemungkinan dipecat Ini kayak gitu Simple Dan ini udah mulai diperkenalkan PES Jadi mungkin Mungkin baru di 2018 Kemarin gak ada Masih 2017 Tapi gue gak tau Nah terus ini Pre-season tournament Juga mereka perkenalin Gue juga sekali gak tau Apakah di PES 2017 Udah ada Apakah ini baru Di 2018 Terus Ini yang penting Transfer system Enhancement Lihat New elements added Such as Release fees In player contracts Ini Ini bahkan gue Mungkin gue belum Sempet ngerilis Video FIFA 18 Wishlist Mengenai transfer Atau udah sih Oh gue udah rilis deh Waktu itu Dan gue bener-bener Ngomongin ini kan Gue ngomongin Release clause kan Gue ngomongin bahwa Setiap pemain Harus punya Pemain besar Kayak contohnya Messi Punya release clause nya Artinya adalah Klub yang mau beli dia Harus setuju Untuk at least Ngebayar segitu Misalnya untuk Messi 100 juta pounds Yaudah Kalau misalnya Klub-klub yang gak mau Bayar segitu Gak bakal masuk Offernya ke kita Gitu loh Ini release clause Dan ini diperkenalkan Di PES 2018 Di keremoat mereka Di Master League Ini yang tadi gue bilang Salah atunya juga Yang gak ada di FIFA Yang selama ini Jadi teriakan-teriakan main FIFA Obviously gue masukin tuh Ke wishlist FIFA 18 Lihat Yang wujudin siapa PES 2018 Mereka perkenalin ini Dan menurut gue Ini bakal jadi Luar biasa Seru Dengan release clause ini Emang actually simple gitu loh Cuman kayak Sesimpel ini Bisa bikin kayak Keremoat tuh jadi seru banget Gitu loh Dan kita juga pastinya Bisa pasang release clause Juga di pemain kita Harusnya Jadi gak cuman ada Release clause di pemain lain Tapi kita juga di pemain kita Bisa kita pasang Jadi misalnya kita punya main Bagus Pemain dari Yuta Academy Misalnya Terus kita mau pasang release clause Bisa Dan ini bakal luar biasa banget Ini PES Dapet Di PES Terus improvement presentation Poin berikutnya New menu design Throughout the mode With the inclusion Of pre-match interview session Ini lagi Pre-match interview sessions Before big matches And locker room scenes Bener ada gila Wah gila sih ini Gue tadi belum baca Sampai sedalam ini sih Tadi aja pas gue belum baca Baru gue liat Trailernya Gue udah mulai bimbang Setiap tahun gue Nih Sebelum ini Gue setiap tahun bisa bilang Gue yakin gue bakal belinya Viva Gue gak bakal dipas Yakin gue Satu Yang paling penting adalah License menurut gue itu Dan kedua menurut gue kayak Oh yaudah lah Kayak career mode-nya pun Gak beda jaman Viva lah Mungkin beda dikit lah Ada scene-scene dikit Tapi ini liat Mereka punya Pre-match interview sessions Locker room scenes Jadi interview Sebelum pertandingannya ini ada Dan Di dalam locker room Ada scene-nya Di career mode Bayangin Ini juga yang jadi Wishlist gue gitu loh Kayak Gue mungkin belum Kalo yang press conference Pasti gue belum rilis nih Viva 18 Wishlist Tapi gue udah kepikiran bahwa Press conference di Viva 17 Rusak banget gak sih Kayak bahkan mungkin Sebagian besar dari kalian Gak tau bahwa itu ada Karena bener-bener gak ngaruh Dan gak penting banget Kayak Yaudah apa gitu Apa yang kita omongin Yaudah cuma masuk ke berita Gak dipeduliin juga Bodo amat Mau lu gak ikut press conference Selama 3 tahun 4 tahun Tiga tahun 4 tahun Juga gak ada Ngaruhnya gitu Nanti aja jadi kayak Ini yang gue bilang tadi Bener-bener Press itu pinternya Mereka Cari yang kurang di Viva Terus mereka masukin ke Pass Ke game mereka Luar biasa banget Gue jadi bener-bener kayak Gue kayak Sejujurnya gue kasihan Mereka Viva sih ini sejadinya Ini kalo misalnya Begini terus Lama-lama Orang-orang yang Demen Viva Bisa pindah ke Pass semua sih Karena jujur Gue aja sekarang Ngerasa kayak gitu Gue ngerasa kayak jadi Wah gila banget Ini kalo misalnya Viva 18 career mode Masih sama kayak 17 Fakes gue yakin Bakal kalah habis-habisan Walaupun License Viva menang Tapi cuman bener-bener itu Udah Cuman itu license doang Yang bikin Viva menang Pass Gak ada hal lain Bener-bener dari semua Segitu Pass menang Dan ini menurut gue Gila banget sih Oke jadi Itu sih Semuanya dari career mode Itu bener-bener luar biasa banget Dan ini gue masih gak ngerti Yang lain apaan Coba gue pengen cek Bentar ya Kamu bawa-bawanya dulu Karena sebenernya Emang mau gue tekanin Poinnya adalah Yang career mode Yang barusan gue ngomong semua sih Oke bawanya ini apa Presentation overhaul Apa ini Kayaknya ini harusnya Yang kayak Broadcast package gitu deh Yang kayak Mana sih Oh iya bener ya Jadi mereka Kayak Ini misalnya di layar Kayak formasinya Misalnya Barka Ini siapa ada Match presentation nya Terus di menu nya Pas kita ganti main Juga ada live Foto pemain Gue gak tau deh Apakah waktu itu gak ada ya Di pass ya Tapi mereka udah dapet sekarang Terus apa lagi Bisa dibahas dari Website ini Pass leak Oh ini Significant PC improvements Jadi untuk para Pengguna PC Berbahagialah Karena pass 2018 Ini Kualitas gambar Di PC itu Sama kayak PS4 dan Xbox One Sama kayak di Konsol next gen Jadi kalau misalnya Ini kalau misalnya Gue bisa munculin gambarnya Gue bakal munculin ya Ada perbandingan Di kiri itu Gambar PS3 Xbox 360 Di kanan Gambar PS4 Dan Xbox One Dan ini Perbandingan actually cukup Signifikan sih Cukup keliatan gitu loh Kayak dari Kalau misalnya kalian lihat Dari rumputnya Dari bolanya Dari bajunya Dari warnanya Yang paling keliatan Beda jauh banget Jadi ini Konami ini Sengaja mungkin Mau cari Atau mau narik Pasar pemain-pemain PC nih Supaya mereka Beli pass Kayak jadi Itu sih Semua yang bakal Gue bahas dari website Dan obviously Kan tadi gue dibilang Gue gak bisa bahas semua Karena gue Kurang Kurang tau gitu loh Kayak yang soal Co-op segala macam Gue gak ngerti My Clubnya gue gak tau apaan tuh Gue tau ini cuman Master League Kredit mode aja Udah itu Gue gak tau lagi yang lain Kayak jadi itu Dan gue Pengen sedikit ngomong sih Jadi ini ya Bener-bener menurut gue Pukulan telak buat Viva sih Walaupun Sebenernya terlalu dini Buat gue ngomong kayak gini sekarang Karena obviously Viva belum ngeluarin trailer fullnya Dan mereka pun Gue optimis sih Bukannya gue berharap Tapi gue optimis Mereka bakal ngeluarin Sesuatu tentang kredit mode lah Mereka bakal Bikin kayak Pengumuman atau apa Wah ini kredit mode Kayak waktu itu kan mereka Berapa tahun lalu Ngenalin Perisisi turnamen Ngenalin Training Kan itu hal baru dong Di kredit mode Hal-hal yang bikin kredit mode jadi Seperti sekarang Di Viva 17 gitu Yang pastinya Ya adalah improvement-nya Walaupun sedikit Nah tapi Ini Pas Menurut gue yang paling fatal Itu press conference-nya Mereka punya Terus mereka punya Scene-scene yang kayak Misalnya Pemenang Balon Dior Terus Pemenang Misalnya Eh misalnya kalau transfer Ada scene-nya kan Kalau pemain baru datangin Ada scene kayak pemain lagi Tanda tangan Kontrak Di foto-foto wartawan Gitu-gitu Terus scene locker room Yang baru Ini Bakal fatal banget sih Gue gak tau Apakah Viva 18 ini Atau Apakah Tim EA Sports ini Udah siap Dengan ini Ataukah mereka Bodo amat Mereka cuma Mentingin yang sekarang Lagi keluar baru Icons Di Ultimate Team Yang gantiin Legends Karena itu Icons kan Bakal muncul di semua konsol kan Dulu kan cuma Dari Xbox doang Itu Legends Sekarang Icons ini Bakal dari semua PS juga dapet Dan itu obviously Sumber penghasilan Terbesar mereka Coin Ultimate Team Jadi gue bener-bener gak tau Apakah mereka bakal lagi-lagi Nelantarin ke remote Dan mereka biarin Mereka dipukul Abis-abisan dihajar Abis-abisan PES 2018 Master League-nya Dan kalau gue udah jujur Gue sekarang jadi consider Gue mau beli dua-duanya sih Walaupun sekali lagi Kayak selalu Ada aja di gue tuh yang kayak Misalnya gue mau beli PES tuh ada aja Kayak lu yakin mau beli Harga segini License-nya dikit banget loh Klub yang punya License asli Cuman yaudah tadi tuh Schalke, Dortmund Yang klub top Eropa ya Kayaknya klub Liga-liga lain ada ya Liga Brazil Liga apa tuh kayaknya Banyak deh Liga Amerika juga ada MLS Cuman Dortmund Schalke Liverpool Barca Atletico Yang tadi tonjolin semuanya Mungkin adalah beberapa tim lain Tapi mungkin Yang paling besar itu Yang mereka tunjukin terus Trailernya Yakin lu mau beli itu Karena masalahnya gue main di PS4 nih Buat kalian yang ngomong kayak Ih bang apaan sih lu bisa itu Bisa patch lah Bisa download segala macem Gue main di PS4 Gue gak tau caranya Kalo misalnya main di PC ya gampang Tinggal download aja langsung Tinggal install aja tuh Gimana lah Gue gak pernah Download kayak gitu gitu loh Gue gak pernah kayak Kalo PS5 gue tau emang bisa Ada patchnya gitu loh Ada modder-modder yang bikin modnya Bisa kayak Yaudah lu punya Full Misalnya Premier League full Semua lengkap Dari jersey Dari muka pemain Segala macem tuh Ada patchnya segala macem Ada kan Nah tapi gue gak tau Apakah di PS4 bisa Orang PS4 aja game aja Gak ada yang bajakan Kalo PC kan game Bajakan banyak kan PS Viva gak bisa dibajak Kalo misalnya PS4 Gimana caranya gitu Apakah ada Karena gue gak mungkin Main Master League Yang License-nya gak lengkap Gue gak mungkin main Pake tim misalnya London Red Atau apa Atau North London White Atau gue gak mungkin kayak gitu Karena gue mau Se-authentic mungkin Di channel gue Itu sebabnya Dari dulu gue mainnya Viva Bukan PS gitu Karena license menurut gue Walaupun mungkin Kalian sebagian Kalian kayak Gak pentingin itu Tapi menurut gue Itu penting banget sih Sampai gue Rela Kayak Yaudah gue mainnya Viva akhirnya Dari pada PS Walaupun gue tau Sebenernya PS tuh Bagus banget Master League gitu Tapi sebenernya gue Kepikiran sesuatu nih Kalo misalnya Kalo ya Gue ada uang Gue Obesnya September kan Berarti keluarnya Harusnya barengan lah ya Beda Mungkin Paling jauh bedanya Sebulan lah Keluarnya PES sama Viva Itu artinya Gue dalam satu bulan Harus ngeluarin Hampir 2 juta Untuk beli 2 game ini Kalo gue beli dua-duanya Gue punya ide sebenernya Gue tetep bakal mainin Kredemode Viva Tapi mungkin Bakal gue sedikit Gabungin sama Master League PES nih Contohnya Di Viva 18 nanti Misalnya gue pake Lester Misalnya ya Gue pake Lester Terus misalnya Gue beli Cavani Dari PSG Di Kredemode Viva Gue bakal tetep upload Full Kredemode Viva Tapi Gue bakal Manfaatin PESnya gimana Gue manfaatin Presentasi Kontrak Atau Presentasi Pas Cavani Tanda tangan Kontrak Gue pake Punya PES Jadi di PES itu Gue bakal bikin Save-an Kredemode baru Master League baru Gue main pake Lester juga Dan gue coba Untuk beli Cavani juga Nah terus Presentasi Cavani Itu gue masukin Ke Kredemode Di Viva Jadi ntar di video Kalian liat Pas presentasinya tuh ada Kavani lagi Tanda tangan Kontrak Tapi itu sebenernya Kredemode-nya Kredemode Viva Ngerti ga? Jadi Gue gabungin keduanya Karena kan menurut gue Ini Dua game yang Ya Sebenernya duanya plus minus Kayak ada Masing-masing tuh punya kelebihan Masing-masing punya kekurangan Dan Gue udah dulu kepikiran Apa jadinya Kalo misalnya Konami sama EA Sports Kerjasama Bikin satu game yang bener-bener Yaudah License full Dan mereka bener-bener kayak Semua kelebihan di Pas ada Semua kelebihan di Viva ada Jadi satu game Bakal luar biasa banget Dan ini actually Bisa gue wujudin dengan cara itu Di Youtube Melalui video Kalo misalnya main langsung Ga mungkin dong Karena kalo misalnya main langsung Ya obviously Ga mungkin lah lu main Kayak dua sekaligus Gimana caranya Tapi kalo misalnya untuk Youtube Bisa kan Karena edit Bisa di-edit tuh Scene dimana misalnya Locker room nih Pemainnya gue udah bikin persis sama Pemain Lester Ada Riyad Mahrez Ada Jamie Vardy Segala Persis sama Yang gue mainin di Create Mode di Viva Sama di PES Seter Begitu sebelum pertandingan mulai Scene nya gue gabungin Misalnya kayak scene Managernya lagi Ngomong di locker room Gue masukin ke gameplay Viva Dan yang gue upload Akhirnya itu gabungan Dari dua game ini Jadi itu sebenernya ide sih Itu ide gue Tapi maksudnya gue masih gak tau Karena obviously Bakal Istilahnya tuh Bener-bener gue Ngeluarin dua juta itu Bener-bener untuk video Jadi gue masih gak tau Apakah gue sanggup atau gak Dan Kayak bener-bener itu PES berarti Gue bakal mainin Cuman untuk menunjang Create Mode gue Karena obviously ya Gue udah beli Viva juga Jadi gue masih gak tau sih Tapi itu ide aja Dan mungkin kalian bisa Kasih feedback kalian Di komen Kalian maunya gimana Karena sejujurnya Yang tadi gue bilang Gue gak mungkin Main Create Mode Tanpa license Gak mungkin Dan setau gue Sampai sekarang Masih belum ada Patch Segala macem Untuk PS4 PS3 mungkin ada lah Kalo PS4 tuh Bener-bener gak bisa Dibajak Atau gak bisa Dimasuk-masukin Kayak gitu Setau gue deh Gimana caranya Installnya gitu loh Gak ngerti gue asli Tapi mungkin buat kalian Yang bener-bener Udah dari dulu main PES Kalian yang Pencinta PES Dan kalian punya info Untuk gue gitu Yang mau mulai Main PES Dan mulai Masukin konten PES Ke Youtube Mungkin kalian bisa Kasih feedback Karena Dari trailer ini Menurut gue Mereka udah sukses Bikin gue Mau beli PES Dan Kayaknya harga PES Di bawah Viva gak sih Setau gue iya deh Kayak Viva kan Nih Viva tahun ini Kayaknya 2018 Sampai sejuta Kayaknya deh Kalo gue denger Rumor-rumornya Terakhir kan 2017 kan 800-an tuh 800 ribu kan Ini kayaknya Viva 2018 Mahal banget nih Sejuta nih kayaknya Gue masih gak tau sih Kalo PES Kayaknya masih 700-700an deh Setau gue Tahun lalu Cuman gak tau yang tahun ini lah Karena bakal naik terus tuh Obviously Dan kayak sebenernya Ya lumayan Bikin dompet gue Teriak-teriak sih Beli game yang Jangka waktu Dimainannya Cuma setahun Harganya sejuta Tiap tahun gue harus Ngelar sejuta Untuk Viva Intinya kayak gitu Tapi Ya mau gimana lagi Karena itu emang Bener-bener Menurut gue ya Viva Penting sih Buat hidup gue Jadi kayak hampir Setiap hari gue main Segala macem lah Oke jadi Tapi Udah deh Jadi ini Sebenernya gak cuman Ngebahas trailer sih Jadi ini kayak Agak-agak Ngebahas konten juga Di channel ini kan Jadi hopefully Kalian yang nonton sampe akhir Kalian bener-bener Ngerti Semua yang gue omongin Dan kalian musiknya Bisa kasih feedback Karena gue obviously Butuh feedback dari kalian Kalian-kalian Yang ada sekarang nih Karena gue bisa ngomong Mungkin gue bakal Ngomongin lebih lanjut Di video update lah Ntar kalo misalnya Viva 18 muncul Gue bukan ke GRan Atau apapun Tapi gue yakin banget Bakal muncul Orang-orang baru Subscribers baru nih Yang Muncul Atau yang subscribe Karena gue main Viva 18 Game baru kan Ya pasti setiap game baru Kayak gitu lah Kayak itu udah Kalo misalnya liat Di grafiknya Youtuber Viva nih ya Udah jelas Grafik itu bakal naik banget Di bulan-bulan September Setiap tahun September, Oktober Karena itu game baru Rilis tiap Bulan Tiap tanggal segitu tuh Akhir September Awal Oktober Itu kan rilis kan Game Viva baru kan Setiap tahun kan Jadi itu pasti Naik-naiknya Subscribers tuh Semua Gue udah cek semuanya Youtuber Viva Semua Grafiknya naik Di September doang Bener-bener tuh Udah cerita lah Udah Udah Cerita lama loh Kayak gitu Jadi Kayaknya itu aja lah Untuk video ini Ntar gue bakal lebih bahas Setelah gue liat feedback Dari kalian Di video update aja Supaya bisa lebih Kayak ada topiknya gitu lah Jadi kayak gue gak ngaco Kayak gini ngomongnya Kemana-mana kan jeninya Kayak jadi itu Menurut gue Ini trailer luar biasa bagus Dan Pasti bakal sukses banget sih Kalau mereka bisa Terus kembangin License mereka Bakal mantep banget Jadi itu aja Untuk video ini Terima kasih for watching Jangan lupa like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax